Shalom teman-teman, selamat datang di Bada Yud Online Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita Sebelumnya kita berdoa dulu, mari kita berdoa Bapak kami di surga kami bersyukur untuk segala penyertaanmu Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami Engkau berkati dari awal hingga akhirnya Biarlah bisa bermanfaat buat orang lain Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin Kemanakah kami mencari kasih sejati Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu Yang kami tahu hanya kau yang mampu Pulihkan salah sesuatu Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan sentuhan tanganmu Kami terdapat jalan sendiri Kami perlu kau Tuhan Kemanakah kami mencari Kasih sejati Kasih sejati Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu Yang kami tahu Yang kami tahu hanya kau yang mampu Pulihkan salah sesuatu Kami perlukan keajaibanmu Kami perlukan keajaibanmu Kami perlukan sentuhan tanganmu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan sentuhan tanganmu Kami perlukan sentuhan tanganmu Kami butuhkan sentuhan tanganmu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlu kau Tuhan Kami perlu kau Tuhan Kami perlu kau Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang kau mudah dimengerti Lewati coba Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Semua untuk kebaikanku Bila nanti Bila nanti Bila nanti Lewati coba Bila nanti Lewati coba Bila nanti Ku tetap percaya Sebelum itu Kita akan berdoa ya Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Kami bersyukur Kesempatan malam ini Kami akan dengar firmanmu Pengorapa roh kudus atas setiap kami Dan firmanmu menjadi dasar Dan kami menjalani hari-hari Hidupan kami Sebagai generasi yang menjalani Panggilan Tuhan dalam kehidupan kami Terpucilah namamu Dalam nama Yesus Haleluya Amin Amin Baik Saya akan berbicara kepada kita Tentang satu topik yang Berjudul Now you're calling Artinya Kenali atau Anda perlu tahu tentang Panggilanmu dalam hidup ini Dan hal yang sangat mendasar sekali Kalau kita akhirnya tahu tentang panggilan kita Seharusnya Membuat kita itu teman-teman Akhirnya bergerak maju Bukan bergerak mundur Apalagi diam di tempat Itu namanya gerak jalan teman-teman Ya Lalu kita juga akan terus-menerus belajar teman-teman Kalau kita akhirnya tahu panggilan kita Dan juga kita menjadi orang-orang yang bertumbuh Cara pandang kita itu akhirnya menjadi lebih luas Dan akhirnya Kita menjadi orang-orang yang produktif Bahkan sampai pada titik-titik Karya kita melalui panggilan kita itu menjadi Berdampak lebih luas Nah Kalau kita berbicara tentang panggilan teman-teman Maka Alkitab itu ada mencatat Empat dimensi panggilan Ada yang mengatakan itu berbicara tentang mandat ya Mandat panggilan gitu ya Namun saya tetap konsisten pakai istilah panggilan Jadi ada empat dimensi panggilan teman-teman Yang pertama itu ada yang disebut dengan panggilan ilahi Yang kedua ada yang disebut dengan panggilan sosial Yang ketiga itu ada yang disebut dengan panggilan budaya Dan yang keempat itu berbicara tentang panggilan Injil ya Nah Di part satu ini teman-teman saya ingin fokus kepada kita Untuk berbicara tentang kedua dimensi panggilan yang pertama itu Yaitu antara panggilan ilahi dan panggilan sosial Kalau teman-teman membaca kitab kejadian pasal 1 Ayat 26-27 Kejadian pasal 1 ayat 26-27 Firman Tuhan berbunyi demikian Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang meraih di bumi Ayat 27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Berdasarkan ayat ini teman-teman Ternyata panggilan ilahi yang dimasukkan disini bahwa Salah satu panggilan utama bagi hidup manusia adalah Menjadi serupa dengan gambarnya Teman-teman kalau memperhatikan ayat 26 disitu Agendanya Allah itu akhirnya manusia mau diciptakan menurut gambar dan rupa Tetapi waktu dieksekusi Manusia yang diciptakan adalah menurut gambar Jadi target Allah adalah dalam hidup ini Kita mau dari yang tadinya menjadi gambar kemudian menjadi serupa Artinya apa disini teman-teman itu ada tiga aspek disitu Maksud segambar dan serupa dengan Allah disitu ada tiga aspek Yang pertama itu kita menjadi manusia-manusia yang bermoral Maksudnya manusia-manusia yang berkarakter Tentunya disini adalah berkarakter baik Itu sebabnya kita kenal dari Allah itu kita mengenal yang namanya kasih Kebaikan, kepedulian, kemurahan, belas kasihan Dan sifat-sifat Allah itu atau moralitas Allah itu Itu juga turun dalam kehidupan ciptaannya Atau itu juga menjadi sifat-sifat dalam kehidupan manusia ciptaannya Itu aspek yang pertama Aspek yang kedua adalah berbicara tentang Hubungan atau relasional teman-teman Bukan bapak-bapak ya Calon bapak-bapak juga ya Jadi itu berbicara tentang hubungan relasional gitu ya Jadi maksudnya disini adalah pada akhirnya manusia itu yang Tuhan ciptakan Bukan manusia yang individu saja gitu ya Manusia akhirnya nanti akan membangun relasi gitu ya Nanti itu yang di panggilan yang kedua Yang berikut adalah makna yang kedua dari segambar dan serupa itu berbicara tentang peran atau fungsi Akhirnya manusia itu menjadi manusia yang bekerja Manusia yang bisa beraktivitas Manusia yang bisa mengerjakan sesuatu Nah kira-kira itu untuk makna yang pertama teman-teman Tentang panggilan ilahi Bagaimana dengan panggilan sosial teman-teman Panggilan sosial kita temukan di dalam kejadian 1 ayat 28 Kejadian 1 ayat 28 firman Tuhan berbunyi demikian Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukanlah itu Berkuataslah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Ternyata menurut ayat ini teman-teman Bahwa salah satu panggilan yang lain Dari Allah kepada manusia adalah apa? Menikah teman-teman Ini kabar baik buat teman-teman yang jomul atau sedang bergumul Menikah itu salah satu panggilan Tuhan bagi manusia teman-teman Artinya disini adalah berkeluarga Beranak cucu Berkembang biak Bahkan Manusia itu menjadi manusia yang bertanggung jawab Bahkan melestarikan Kata-kata yang dipakai disini itu adalah Penuhilah bumi taklukanlah berkuasa Maksudnya adalah Manusia tadi kan manusia yang bermoralitas Dan manusia itu adalah manusia yang ketika dipercayakan Dan itu akan teruji moralitasnya disitu gitu Itu sebabnya kalau kita mau tes seseorang teman-teman Moralnya baik, karakternya baik Kasih aja tanggung jawab Dia bisa benar gak untuk kerjaan sesuatu? Nah itu-itu berbicara kecinta teman-teman Jadi dia akan berinteraksi dengan apa yang dia kerjakan Tanggung jawabnya Bahkan dia nanti bisa melestarikan Maksudnya adalah Dia bisa mengembangkan apa yang dia kerjakan Itu penting banget disini teman-teman Akhirnya kita bisa mengerti disini Gitu Ternyata di dalam Alkitab itu Dua dimensi pertama tentang Panggilan Tuhan dalam kehidupan manusia Itu yang pertama Itu menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Allah Itu sebabnya kenapa kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan Kenapa kita perlu berdoa Baca firman gitu ya Kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan Karena memang itu target Tuhan Itu bukan karena program gereja Atau karena kita disuruh pendecah Atau kakarohan kita Bukan teman-teman Bukan Dan yang kedua itu adalah Bahwa memang panggilan Tuhan adalah buat kita adalah apa? Menikah atau berkeluarga teman-teman Nah yang menarik teman-teman Bahwa kedua aspek ini teman Atau kedua dimensi panggilan ini teman-teman Itu berintegrasi atau berkorelasi Jadi itu ada keterkaitan teman-teman Antara panggilan ilahi dan panggilan sosial teman-teman Itu sangat terlihat teman-teman Kalau kita lihat di dalam kejadian 2 ayat 24 Kejadian 2 ayat 24 Firman Tuhan berpuji demikian Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan Ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Dalam bahasa berani itu adalah ekat basar Artinya Menjadi pribadi yang artinya menyatu secara Seksualitas disitu teman-teman Lalu dipertegas nanti gitu ya Di dalam perjanjian baru Dalam tulisan Rasul Paulus teman-teman Ephesus 5 ayat 31-32 Paulus memberikan pemahaman yang lebih dari itu teman-teman Ephesus 5 ayat 31-32 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan Dan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging 32 Rahasia ini besar Tetapi yang aku maksudkan Ia adalah hubungan Kristus dan jemaat Perhatikan baik teman-teman Paulus akhirnya menarik Dari yang tadinya Hubungan kita dengan Tuhan itu Kemudian ditarik itu dalam Penerapannya dalam konteks Hubungan dengan pasangan suami istri yang sah teman-teman Atau dalam konteks atau rana pernikahan Perhatikan dua aspek ini teman-teman Menjadi sesuatu yang penting untuk akhirnya Kita ketahui Kenapa akhirnya Hubungan kita dengan Tuhan itu Akhirnya mencerminkan Atau bisa berkorelasi nanti dalam hubungan Dengan pasangan Atau dengan suami atau istri Kenapa itu menjadi penting banget Saya akan lebih jelaskan ini teman-teman Bagaimana makna ini menjadi jelas banget Kita akhirnya bisa mengaitkan Antara panggilan ilahi dan panggilan sosial Di dalam perjanjian lama misalnya Kejadian pasal 4 Ayat 1 Waktu Adam mengambil Atau bersetubu lagi dengan Hawa Kemudian lahir anak-anaknya lagi Kata bersetubu disitu dalam bahasa Ibrani itu teman-teman Yada Dan itu menunjukkan relasi atau hubungan Suami-istri antara Adam dan Hawa secara Heteroseksual Artinya laki-laki dan perempuan Perhatikan baik-baik Lalu kemudian di dalam Ohosea 2 ayat 20 teman-teman Kata mengenal disitu Waktu Tuhan memerintahkan kepada Ohosea Untuk mengambil gomer perempuan pelacur itu menjadi istrinya Tujuan Tuhan disitu adalah Supaya mereka mengenal Tuhan Kata mengenal disitu juga adalah Yada Perhatikan baik-baik Kedua kata ini masih berani Yada teman-teman Di satu sisi digunakan untuk relasi dengan Tuhan Tetapi di satu sisi digunakan juga untuk relasi dengan pasangan Suami-istri yang sah Kemudian teman-teman Ini saya semangat sekali disampaikan Karena ini penting banget Buat anak-anak muda ini sebelum menikah ini perlu balik tahun ya Yang menarik teman-teman Di dalam perjanjian baru pun Pemaknaan kata yang penting juga adalah Misalnya di dalam Matthew 1 ayat 24-25 Ketika akhirnya Yusuf mengambil Maria Sebagai istrinya Tapi belum bersetubu Kata bersetubu disitu dalam bahasa Yunani adalah Ginosko Artinya relasi hubungan suami-istri Walaupun mereka belum lakukan Tapi kata yang dipakai disitu adalah Menunjukkan relasi hubungan suami-istri Heteroseksual Laki-laki dan perempuan Kemudian Filipi 3 ayat 7 sampai 10 Kata gnosis Kata pengenalan disitu Dan juga kata mengenal Kata kerja ginosko disitu teman-teman Itu juga menunjukkan Relasi atau hubungan Paulus dengan Kristus Jadi perhatikan baik-baik teman Dua kebenaran ini menjadi penting banget Kok kenapa ya Hubungan kita dengan Allah itu Akhirnya diterapkan Di dalam kehidupan Pernikahan Atau hubungan suami-istri teman-teman Itu merefleksikan bagaimana Kedekatan atau keintiman kita dengan Tuhan Nah Jadi akhirnya kita Kita mengerti teman-teman Ternyata waktu Tuhan menciptakan manusia Yang heteroseksual itu Laki-laki dan perempuan Lalu ditempatkan Di dalam relasi pernikahan Itu ternyata merupakan Gambaran Atau lambang hubungan kita Dengan Kristus Dan hubungan Gereja dengan Kristus Gereja disebut sebagai Mempelai perempuan Dan Dalam hubungan mereka Keintiman mereka dengan Tuhan Orang-orang percaya Nah Kemudian teman-teman Kalau kita Membaca dengan baik tadi Efesus pasal 5 Ayat 31 Sampai 32 Teman-teman Ketika Paulus mengatakan bahwa Rahsia ini Besar Tetapi yang aku maksudkan Ialah hubungan Kristus dan jemaat Ternyata Paulus itu Membawa kita Kepada sebuah Kesimpulan bahwa Relasi suami Istri Yang diekspresikan Dalam hubungan Seksual Membuat mereka Menjadi satu Daging adalah Gambaran figuratif Atau hubungan Kristus dan jemaat Yang penuh Dengan Keintiman Jadi teman-teman Akhirnya Saya Coba lihat satu gambar Itu teman-teman Satu gambar Yang saya tunjukkan Pada teman-teman Bagaimana Di dalam perjanjian lama Itu Waktu Allah berbicara Tentang Segambar Dan serupa Dengan Allah Atau orang Bilang itu Dalam bahasa latin Imago Dei Kemudian Di dalam perjanjian Baru itu Targetnya Supaya kita Menjadi serupa Dengan Kristus Atau Imago Christo Umat Allah itu Atau orang percaya itu Diharapkan Teman-teman Menjadi serupa Dengan gambarannya Dan itu Penerapannya adalah Kita dengan Tuhan Itu kita bisa intim Kita bisa dekat Kemudian Penerapannya adalah Waktu kita pun itu Dalam konteks Apa? Keluarga Nilai ini Ini penting banget Teman-teman Itu sebabnya Kalau kita membaca Secara besar Garis besarnya Alkitab Teman-teman Maka ada Dua tema besar Sebenarnya Di dalam Alkitab Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian lama Maka tema Besarnya Sebenarnya adalah Keselamatan Yang dari Allah Untuk dua Aspek ini Yang pertama adalah Keluarga Yang kedua adalah Gereja Di dalam perjanjian baru Atau orang percaya Dan kata kunci Yang dipakai Di situ adalah Dalam bahasa Berani itu adalah Yada Bahasa Yunani Adalah Ginosko Dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan Dengan kata Mengenal Itu sebabnya Di beberapa Waktu yang lalu Waktu saya Berbicara tentang Apa Pacaran Dalam perspektif Alkitab Teman-teman Saya Mengedepankan Pentingnya Kata mengenal Itu Anda perlu Anda perlu mengenal Pasangan Anda Anda perlu mengenal Pacarmu Calonmu Anda perlu kenal Siapa dia Sebenarnya Kedekatan Keintimanya dia Dengan Tuhan Hubungannya dia Baik atau tidak Itu menjadi penting banget Teman-teman Karena itu nanti Nilai-nilai itu Nanti akan dibawa Di dalam konteks Waktu kita membina Kita Aku dengan istri Aku Kita membina Rumah tangga Teman-teman Nilai-nilai itu Yang kita akan terapkan Jadi Bisa dibilang begini Teman-teman Institusi dalam Perjanjian lama Itu adalah Pernikahan Heteroseksual Dan itu Bisa akan Terbentuk Melalui apa Parenting Pola Seseorang itu Menjadi orang tua Yang baik Bagaimana Apa yang Anda Akan sampaikan Kepada Generasimu nanti Anak-anak Kalau menjadinya Anda sebagai seorang Pria nanti ketika Berkeluarga menjadi Seorang ayah Menjadi seorang bapak Atau seorang ibu Atau seorang mama Apa yang mau diwariskan Nilai-nilai apa yang mau diwariskan Itu sebabnya Saya sampaikan kepada teman-teman Bahwa Dimensi yang paling pertama Tentang panggilan Tuhan Dalam hidup kita adalah Dimensi ilahi Dan yang kedua adalah Dimensi sosial Untuk apa Berkeluarga Lalu kalau kita bandingkan Di dalam perjanjian baru Institusi dalam perjanjian baru Itu disebut sebagai Kereja Dalam hal ini adalah Jemaat Orang percaya Yang disebut sebagai Mempelai Kristus Nanti di part 2 Nanti saya akan Tajam menjelaskan bagian ini Teman-teman ya Nah Akhirnya kita menemukan Disini Teman-teman Kebenaran kembar Atau Twin Truth Jadi ada kebenaran kembar Disini teman-teman Yang perlu kita Mengerti Sekali lagi teman-teman Bisa lihat di slide ini teman-teman Bahwa Misalnya nih Kalau kita mau lihat Kebenaran kembar ini teman-teman Teman-teman bisa memperhatikan di slide yang ada ya Oke Kalau kita berbicara tentang dimensi Yang pertama misalnya Dalam konteks Relasional Atau hubungan Kalau itu dalam konteks suami istri teman-teman Maka Teman-teman perlu Membangun hubungan Kedekatan dengan pasangan Gitu ya Dengan istri atau dengan suami Lalu Dalam konteks Kristus dengan orang percaya Atau mempelai Juga perlu membangun Kedekatan Hubungan Misalnya melalui doa Membaca firman Tuhan Anda bisa membangun Komunikasi dengan Tuhan Artinya dalam dimensi yang pertama itu adalah Teman-teman perlu membangun Disitu dimensi untuk mengenal Siapa yang kita cintai Tuhan yang kita cintai Pasangan yang kita cintai Bahkan teman-teman Anak muda Sekali lagi aku sampaikan ini Teman-teman ini menjadi dasar yang sangat penting Buat teman-teman untuk melangkah Nanti kepada jenjang yang serius ya Oke Misalnya dimensi yang kedua teman-teman Tentang procreation Atau tentang keturunan teman-teman Bagaimana seseorang akhirnya Menjadi seorang bapak Gitu ya Atau menjadi suami istri Kalau dalam konteks keluarga Suami istri teman-teman Itu disebut sebagai Off-fearing Atau akhirnya nanti Orang hasil dari perkawinan itu Mempunyai anak atau keturunan Kandung ya Anak Atau keturunan kandung Hasil dari perkawinan Suami istri Itu ya Laki-laki dan perempuan Tapi kalau dalam konteks Kristus dengan mempelai Atau dengan orang percaya teman-teman Itu disebut dengan Spiritual Offspring Artinya teman-teman Kita kenal yang namanya Anak-anak rohani Pernah ingat gak? Wah Ada hamba Tuhan bilang Oh itu saya punya anak rohani Hasil didikan aku Maksudnya adalah Dia itu Gak mengandung sih gitu Enggak tapi hasil didikan dia Untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu Akhirnya Dia menyebut itu anak rohani Cucu rohani Atau ada juga Anak orang Kristen yang bilang Oh itu saya punya bapa rohani Itu saya punya opa rohani Dengar istilah itu ya Itu ngerti dua-dua Dua kebenaran-kebenaran ini teman-teman Atau dimensi yang ketiga teman-teman Contohnya tentang Recreation gitu ya Tentang apa? Kenikmatan teman-teman Kalau itu dalam konteks Suami istri teman-teman Maka itu berbicara tentang Sexual orgasm Artinya Kenikmatan yang Terjadi Itu melalui hubungan seksualitas Antara suami istri Gitu ya Itu sebabnya teman-teman Dalam pernikahan itu Yang sangat-sangat penting itu adalah Bukan soal apakah Nanti Suami istri atau pasangan kita Nanti perjaka atau perawan Tapi Yang terlibat disitu adalah Kenikmatan seksual Saya tidak merangsang teman-teman Untuk mau cepat-cepat menikah Tapi Anda harus mengerti bagian ini Lalu Kalau itu dalam konteks Kristus dengan Membelahi teman-teman Atau orang percaya Maka itu disebut dengan Spiritual Apa Satisfaction Artinya Kepuasan jiwa Perhatikan perbedaannya ini teman-teman Dalam konteks Suami istri teman-teman Yang sah Teman-teman Maka seksualitas itu Sesuatu yang dinikmati Bukan Bukan dosa Bukan sesuatu yang Apa Tabu gitu Aduh Kenapa harus romantis Dalam pernikahan Enggak Itu memang agenda Tuhan Teman-teman Tetapi dalam Konteks kita Sebagai orang percaya Hubungan dengan Tuhan Itu kepuasan jiwa Itu sebabnya Waktu orang menyembah Tuhan Haleluya Oh dia itu suka cita banget Dia menyembah Tuhan Dia melompat-lompat Dia tepuk tangan Teman-teman Kenapa? Karena Jiwanya itu terpuaskan Teman-teman Walaupun banyak Pergumulan hidup Permasalahan hidup Tapi Jiwanya dipuaskan Waktu dia terkonek Dengan Tuhan Waktu dia dekat Dengan Tuhan Walaupun berulang-ulang kali Mungkin diputusin Jatuh bangun Dalam bumungan Tapi waktu dia Connect dengan kebenaran itu Wah Artinya puas Akhirnya apa? Move on lagi dia Temukan orang yang tepat Nah Prinsip ini penting banget Teman-teman Dimensi yang lain Contoh dimensi yang keempat Berbicara tentang institusi Atau lembaga Karena dalam konteks suami istri Maka Lembaga adalah itu Berbicara tentang pernikahan Ya Pernikahan yang sah Tapi kalau kita berbicara Dalam konteks Kristus Dan Orang percaya Maka itu berbicara Tentang gereja Itu sebabnya Kenapa Orang-orang percaya Itu yang mau menikah Dinikahkan di gereja Itu penting banget Di sini teman-teman Dasar ini Yang akhirnya kita perlu tahu gitu Bahwa Ada lembaga yang resmi Makanya lutut teman-teman Ini agak Ya Nyimpang sedikit teman-teman Itu sebabnya kenapa ya Saya itu mempertanyakan Kenapa Waktu orang nikah Diberkati Ditegukan di gereja Tapi kok cerahnya dihukum gitu Lucu teman-teman Ibaratnya itu teman-teman Simnya teman-teman Itu rusak Tapi Waktu dia rusak Urusnya KPDM Atau KPLM Lucu Gak nyambung Itu sebabnya Kalau teman-teman Ada dalam masalah Dalam hubunganmu Koneksimu itu Yang pertama dengan Tuhan Yang kedua adalah Orang yang memberkatimu Waktu nikah Atau teman-teman Yang sedang membangun hubungan Adalah Perlu teman-teman Konek dengan Tuhan Dan dalam proses saling mengenal Itu jika ada konflik-konflik Makanya perlu Bapak Rohani Kakek Rohani Untuk apa Teman-teman bisa ngobrol disitu Untuk apa Bisa diarahin Untuk apa Bisa menemukan akar masalahnya Dan empat akhirnya Teman-teman bisa akan Membina Hubungan dengan Lebih lanjut lagi Sekali lagi Ini dasar yang teman-teman Perlu tahu bahwa Ternyata itu adalah Panggilan Tuhan Dalam hidup kita gitu Ngerti ya teman-teman Kalau gak ngerti Lihat lagi nih ya Dimensi yang kelima Contoh Kalau kita berbicara tentang Broken Atau dosa Atau kejahatan Kalau itu dalam dimensi Suami istri teman-teman Maka itu berbicara tentang apa Perzinahan Atau adultery Itu berbicara tentang Perzinahan Itu sebabnya Kalau orang sudah berkeluarga Kalau ada yang bersina Itu berbicara tentang Pengkhianatan teman-teman Lalu bagaimana Dalam konteks Kristus dengan orang percaya Atau dengan mempelai Itu disebut dengan Idoltery Atau penyembahan berhala Itu sebabnya Kalau akhirnya kita itu Nyimpang dari Tuhan Itu kita disebut sebagai Bersina secara Rohani Kita apa Akhirnya Tidak mengandalkan Tuhan Akhirnya kita Memberhalakan sesuatu Gitu ya Jadi Ini penting banget Teman-teman Untuk kita bisa Kenali Twin truth ini Kebenaran kembar ini Sampai disini Teman-teman nyambung dengan saya ya Oke Kalau gak nyambung nanti Kita bisa nyambung nanti Di link zoom ya Oke Yang ada di Deskripsi youtube ini Teman-teman Pada akhirnya Saya ingin simpulkan Kepada kita teman-teman Apa yang saya sampaikan Di part 1 ini Now You're calling Kenali Panggilanmu yang paling Mendasar dulu ini Jadi ada dua yang saya sampaikan Yang pertama itu Panggilan ilahi Bagaimana kita menjadi Serupa dengan Gambaran Kristus Artinya kita perlu Dekat dengan Tuhan Bukan karena diperintah Bukan karena disuruh lagi Oh no teman-teman Teman-teman bergabung Di zoom nanti Di kerselut Itu bukan karena diperintah Tapi karena memang Teman-teman mau Terkonek Itu poinnya bukan disitu Teman-teman Jadi jangan karena teman-teman Takut karena diperintah Oleh misalnya Pendeta Atau hamba Tuhan Atau kakak rohani Bukan Karena teman-teman Haus Teman-teman perlu dengar Sesuatu gitu ya Oke Jelas disitu ya Lalu panggilan yang kedua Adalah panggilan sosial Akhirnya teman-teman Akhirnya mengerti bahwa Firman Tuhan bilang Tidak baik seorang diri Akhirnya Pasanganmu siapa Yang mendengarkan secara langsung Ini ketawa-ketawa Ayo teman-teman Akhirnya berkeluarga Perlu apa Kita berkembang biak Teman-teman ya Dan apa Melestarikan Bertanggung jawab Gitu Apa yang dipercayakan saat ini Bagaimana kita berinteraksi Secara sosial Dengan apa yang kita kerjakan Nah Bagaimana dengan part 2 teman-teman Panggilan budaya Dan panggilan sosial Tunggu di part 2 Oke teman-teman Karena itu Tetap dukung channel GSIA Ziziud Dengan cara Like, comment, subscribe Dan Nyalakan lonceng notifikasinya Soalnya teman-teman Tetap ikuti Info-info terbaru Kebenaran-kebenaran yang baru Bahkan teman-teman Saya kembali Menyimpul Cepat-cepat Bagikan link ini juga Bahkan ajak mereka Untuk bergabung di Zoom Teman-teman Supaya kita diskusi Sama-sama disitu Kita saling menguatkan Disitu Kita saling mengarahkan Supaya sama-sama bisa mengenal Panggilan Tuhan Dalam hidup kita Oke Thank you God bless you See you Kita berdoa dulu dong Oke ya Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Kami boleh mengerti Apa menjadi panggilan Tuhan Bagi kami yang sangat-sangat Mendasar sebelum kami Boleh mengenal Lebih sahur tentang Panggilan yang spesifik Dalam kehidupan kami Berkati kebenaran-kebenaran-Mu Berkati generasi Yang mendengarkan ini Bahkan ketika nanti Kami akan tergabung Dalam Zoom Bahkan dalam komunitas-komunitas Dimana kami berada Biarlah kami Boleh menjadi generasi-generasi Yang mewartakan Kebenaran ini Buat mereka Terima kasih Tuhan Aku melepaskan Berkat Buat generasi ini Supaya mereka boleh menemukan Mengetahui Apa menjadi panggilan Tuhan Yang menjadi dasar Dalam kehidupan mereka Terpucilan namamu Gakala selamanya Demi nama Yesus Kami sudah berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin God bless you